Yo, yo, yo! What's up, Sobat Juna? Jagat UFC kembali dibuat gegerni atas hasil duel adjotos trilogi antara The Notorious Conor McGregor vs The Diamond Dustin Poirier di UFC 264. Laga Akbar ini akhirnya tuntas digelar di hadapan ribuan pasang mata penonton di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat. Dustin Poirier berhasil nongol jadi juara setelah membuat KO McGregor dengan kemenangan TKO. Sebelum laga ini digelar, keriputan sudah tercium saat sesi timbang badan. Mike Greger bat singa kelaparan ketika melihat mangsanya begitu Poirier memasuki panggung timbang badan. Ketekangan terus berlanjut saat kedua jagoan ini digelutkan di atas lantai pertarungan. Mike Greger! Justin The Diamond Poirier! Let's do it! Bahkan saat di awal ronde pertama, McGregor muncul dengan tensi tinggi dan mantap melancarkan tenangan high kick ke arah Poirier, namun sayang tenangan itu pun meleset. Seketika itu Poirier mendapatkan percikan api dan membalas tendangan yang sama. Suara ribuan penonton makin bikin kedua pertarung sama-sama tegang dan makin ampuh jual beli serangan. Beberapa kali, Poirier berhasil meneretkan dengan sempurna jotosan ke wajah McGregor. Hajiplah! Dalam momen ini, Poirier mampu mendapatkan momentum untuk menggiring McGregor mepet-mepet ke dinding pertarungan. Setelah berhasil dipepetin, ground fighting pun terjadi saat McGregor bisa melakukan kuncian pada leher Poirier. Dengan sekenap jiwa raga, akhirnya Poirier mampu lepas dari kuncian McGregor. Bebas dari kuncian, Poirier seolah berubah jadi monster mengerikan saat posisinya berada di atas, dan tentu sangat menguntungkan baginya untuk melancarkan jotosan mengerikan bertubi-tubi ke wajah McGregor. Bahkan, telinganya sampai mengeluarkan dari. Setelah sempat adu sengit, kedua petarung kembali berdiri dan melakukan ancang-ancang. Tapi, karena McGregor diibaratkan punya dendam kesumat sama Poirier, justru membawanya ke jurang ketidaksiapan dan melakukan kesalahan. The Notorious sempat mencoba meladani serangan Poirier dengan melancarkan pukulan plus tendangan ke arah Poirier, dan lagi-lagi serangan ini tak mampu membuat pertahanan Poirier robo. Justru berbalik, McGregor nampaknya salah tumpuan saat hendak mundur untuk menghindari serangan Poirier, sehingga menyebabkan McGregor jatuh dan membuat dirinya ambrol tak mampu berdiri. Mau kehilangan kesempatan emas, melihat lawan tak berdaya, Poirier langsung tancap gas, menyerang dan mendaratkan bogem paripurna ground and pound bertubi-tubi, dan kemudian terhenti karena ronde pertama telah usai. Pertarungan Akbar ini langsung dihentikan wall seat karena Conor McGregor dinyatakan patah tulang, gak bisa lanjutin adu jotos lagi. Waduh sadis! Akibat dari kejadian ini, McGregor langsung ditangani oleh tenaga medis. Hal ini membuat seorang The Diamond Dustin Poirier untuk kedua kalinya kembali menggondol juara atas McGregor dengan keputusan TKO. Setelah dinyatakan Poirier juaranya, aksi adu tensi antara dua petarung kontroversial ini tak juga kunjung redup. Mereka masih adu argumen penyebab kekalahan dan bagi McGregor ini tak adil. Walaupun kaki McGregor dalam keadaan cedera dan dibantu alat medis, tetap aja ngotot-molot-molot. Waduh, udah deh Bang Conor, ikhlas aja deh. Udah diganjar potah tulang, masih aja bisa ngancem nantangin Poirier lagi. Harusnya kan berubah jadi manusia insya ya guys, kapokmu kapan bang? Karena gak bisa banget untuk jalan sendiri, McGregor akhirnya ditandu keluar dari arena pertarungan dan kemudian dibawa melewati ribuan bahkan jutaan mata penonton yang datang untuk mendapatkan perawatan medis. Bukannya kesakitan, justru nyapa ramah fansnya sambil meringis-meringis tuh? Nah guys, itulah hasil duel adu jotos antara Dustin Poirier versus The Notorious Conor McGregor yang keok ambrol sampai kakinya petah tulang. Apa kalian auto langsung gelar syukuran? Apa malah gelar tahlilan? Komen berjamaah ya dan jangan lupa like lalu share video ini ke emak, bapak, teman, dan akun sosial media kalian biar tambah pengetahuan. Bonusnya mimin kasih kiss nih.